Hai guys, kembali lagi bersama saya Andrian Habibie disini Masih ganteng kan? Baik, ini ada narsum dadakan, katanya sih, tapi gak mau kulih rekam Kita masih membahas terkait dengan cover lagu Aysa Yang video kemarin saya telah memberikan solusi bagaimana caranya menyelesaikan masalah dilema cover lagu Aysa ini Ya, lagu si A diadaptasi oleh si B, adaptasi B ini jadi trending di Indonesia Dan ternyata, guys, ya itu dia barusan lagunya, seperti apa? Nanti ada yang apa loh, nanti ada yang demo baru tau Mulia indah, cantik, berseri Putih apa? Itu, udah guys, kita kembali lagi ke topik Ternyata setelah saya cek kembali Di akun Youtube Youtube, apa ya? Youtube Creator Itu telah diberitahukan bagaimana caranya agar kita diizinkan atau diperbolehkan Untuk meng-cover lagu orang lain Artinya dalam video itu nanti yang akan saya buat di deskripsi video ini Bahwa kegiatan meng-cover lagu itu diizinkan, diperbolehkan dan bisa dimonetisasi Pertama, Anda harus meminta izin Memang permintaan izin ini penting ya Kadang kita mungkin bisa minta izin ke penyanyinya langsung atau ke labelnya Tapi, bagi saya, permintaan izin ini sebenarnya tidak harus ribet banget ya Kenapa? Karena jika pihak label atau penyanyinya sendiri telah men-share video mereka, lagu mereka, musik mereka ke Youtube Dengan secara sadar Maka, orang lain itu bisa meng-covernya dengan baik Itu hanya dengan cara meng-copy link dari original video ke deskripsi kita Susah banget sih ngomongnya Kenapa? Karena dia dengan sadar telah meng-upload video itu Jadi, kita boleh saja Solusi kedua, sebagaimana yang saya sampaikan pada video sebelumnya Tidak perlu juga kasus cover lagu ini berlanjut sampai ke ranah hukum Saya pikir itu agak memberatkan ya Karena banyak kok sebenarnya orang yang meng-cover lagu Tapi ada yang masuk ke ranah hukum, ada yang tidak Bahkan, kalau seandainya kita berjelas-jelas dan dengan tegas menegakkan aturan Seharusnya para pengamen juga terkena Apa itu ya Terkena undang-undang hak cipta Bayangkan, tega Memenjarakan pengamen gara-gara dia mencari nafkah Menyanyikan lagu Kauan-kauan semua Oleh sebab itu Aplikasi dari Youtube sebenarnya sudah membantu Dengan cara Nanti video cover itu Akan ada bagi hasilnya Antara kita yang dimonetisasi videonya, kontennya Dengan pihak pemilik hak cipta lagu irama tersebut Namun Dari pengakuan Youtube Tidak semua lagu Itu bisa Masuk dalam aplikasi mereka Sehingga Perlu didaftarkan Di sinilah kita Seharusnya Jika kita dengan sadar Ingin meng-upload Lagu baru Video baru Irama baru Seharusnya Itu dikomunikasikan dulu dengan Youtube Atau memberikan izin kepada Youtube Agar Sistem dan aplikasi Youtube itu bisa Menggunakan Mungkin kode-kode Yang nanti itu akan menjadi Alasan dasar Youtube Untuk bagi hasil mungkin Dimonetisasi Jadi mudah ya Sehingga Dan di satu sisi Saya itu tidak sepakat Kalau Sistem cover ini Terlalu ribet Kenapa? Karena Pengalaman kita Banyak ya Kasus cover lagu ini Memang yang tidak adil Ada yang menempuh jalur hukum Ada yang tidak Ada yang kena Ada yang tidak Sehingga Perlu adanya Kesadaran Bersama Dari pencipta lagu Peng cover lagu Dan dari Youtube nya sendiri Kerjasama Tiga pihak inilah Yang nanti akan membantu Musik-musik Atau kreator-kreator musik itu Terus berkembang Jadi teman Kalau anda Ingin fokus di Youtube Apalagi Youtuber pemula Fokusnya Itu Menyanyikan lagu orang lain Pertama yang harus Kamu lakukan itu Adalah Dengan cara Mendm mungkin ya Instagram Atau Twitter nya Dan Beritahu Cek juga Misalnya ini lagunya Lagu siapa Siapa penciptanya Apakah pencipta Dan penyanyi sama Dan label nya apa Beritahu saja mereka Urusan mereka itu Sebenarnya Setuju atau tidak Setuju Nanti tinggal menjadi Dasar kita Bahwa kita pernah Memberitahu Ingin meng-cover lagu Yang kedua Beritahu juga Misalnya Kepada mereka Untuk Melaporkan Link channel kita Ke pihak Youtube Agar nanti Seandainya nanti Video kita itu Trending Misalnya Video cover kita trending Nanti ada sistem Bagi hasil yang Dilakukan Atau diambil Alih oleh Youtube Bagaimana hasil Monetisasi Dari video kita Dan Berapa Bagian untuk Penyanyi asli Oleh sebab itu Saya sarankan kepada teman-teman Untuk cek Deskripsi video ini Kena nanti Kunjungi nanti Videonya Jangan sampai Kawan-kawan itu Mendapat masalah Dan kita juga Walaupun seandainya Tidak ada masalah Hukum kan Agak ribet ya Seakan-akan kita Menzolimi Penyanyi asli Itu saja Saran saya Untuk para peng cover Apalagi Youtuber Pemula Lanjutkan terus Berkarya Mungkin Awalnya Anda meng cover Lagu Suatu saat Anda akan menjadi Penyanyi terkenal Salam